Intro Dalam kesempatan tersebut, GBPH Prabu Gusumo Berarap, Konkurs Dekuku DDIY dapat menjadi percontohan konkursi yang baik. Ia juga berharap Dewan Juri dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Disampaikan Insinyur Aris Rianta MSI, Kepala Dinas Parwisata DDIY bahwa kegiatan lomba seni burung derkuku dimaksudkan untuk meningkatkan keragaman dan daya tarik wisata Yogyakarta melalui wisata hobi. Selain itu juga untuk melestarikan dan membudidayakan burung derkuku di mana selain menjadi hobi dapat pula dijadikan nilai ekonomi yang tinggi. Ini yang kedua kali. Piala Raja akan diselenggarkan kira-kira sekitar November. Jadi sekitar bulan Juni-Juli itu Piala Paku Alam, untuk sekitar November itu Piala Raja. Nah ini menjadi bagian yang secara periudik kita laksanakan. Tempatnya untuk yang burung perkutut tergukuh di sini ya, tapi untuk yang oce-ocean itu di Sleman, karena di sini tempatnya cukup banyak pohon-pohon yang dirasakan bagi peserta maupun bagi juri itu lebih nyaman di sana. Dalam Lomba Seni Burung Derkuku Tingkat Nasional, terdapat tiga kategori yang dilombakan, yaitu kategori senior yang diambil 10 kejuaraan, junior 12 kejuaraan dan pemula diambil 15 kejuaraan. Antusias peserta dalam mengikuti event Lomba Seni Burung Derkuku cukup tinggi karena diikuti para peserta dari berbagai daerah. Nah kemudian kita juga bisa memberikan informasi kepada para wisatawan yang ke Jogja ini bahwa Jogja ada beberapa event yang bisa dilaksanakan sesuai dengan penghobi dan juga destinasi wisata di Jogja itu semakin tahun semakin bertambah karena memang Bapak Gubernur sudah memiliki suatu kebijakan dengan istilah diversifikasi destinasi wisata. Di masing-masing kabupaten, kota itu menggerit, menciptakan destinasi wisata apakah itu wisata alam, wisata buatan, bahkan juga wisata-wisata yang ada di disa wisata sebagai kreasi masyarakat yang dia mempunyai suatu kemampuan untuk melihat potensi yang ada di wilayahnya untuk dijual dengan kreasi disa wisatanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!